Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Topik Siang. Aksi akrobatik Britka Karno dalam video yang diretas di situs Youtube tidak semujur aksi Britka Norman dengan joget caya-cayanya. Bahkan aksi anggota polantas Poloresubang itu dinilai membahayakan dan tidak boleh ditiru oleh anggota polisi lainnya. Inilah aksi akrobatik Britka Karno dalam video di situs Youtube. Dengan menggunakan motor patroli, Britka Karno terbilang nekap dan berani. Britka Karno mempertontonkan keahliannya mengendarai sepeda motor sambil berdiri tanpa memegang kemudi atau lepas tangan. Tidak hanya itu, Britka Karno mengendarai sepeda motor sambil tidur dengan posisi kaki di setang motor. Padahal jalan yang dilaluinya dalam keadaan menanjak dan memikung. Menurut Britka Karno, aksi itu dilakukan memang untuk mencari popularitas agar nasibnya bisa mengikuti Britka Norman yang langsung berlimpah uang setelah aksi lip-syncnya di Youtube, di mirip orang. Britka Karno juga mengaku memiliki keahlian lain, yakni menyanyi dan berdalam. Anggota polankas yang memiliki nama lengkap Karno Suroyo ini berjanji, jika nasibnya sama seperti Britka Norman, ia tidak akan keluar dari institusi Polri, karena menjadi polisi adalah cita-citanya sejak kecil. Sementara itu menangkapi beredarnya video akrobatik Britka Karno, Kapolres Subang menilai positif, namun tidak menyarankan kepada anggota lainnya untuk mengikuti apa yang dilakukan Britka Karno. Mungkin kita bisa mengatakan, tidak semua orang bisa memiliki keterampilan. Jadi keterampilan mengatur roh lingkas dengan posisi tubuh berada di atas pinam motor. Secara kasar pematang, itu kan berbahaya bagi kesempatan diri-peribuannya. Coba bisa dibayangkan kalau keterampilan mengatur roh lingkas, tidak-tiba dalam menyebrangkan oleh pengendalikan. Jadi tidak diperbolehkan mengatur roh lingkas dengan cara... Kalau misalnya berada di peradaan-peradaan, itu bisa dibampilkan dalam bentuk peradaan-peradaan. Kini penampilan yang dilakukan Britka Karno, anggota Polantar Subang dengan menunjukkan keahlian mengendarai kendaraan motor patrolinya, menyita perhatian semua orang, termasuk di situs Youtube, yang dalam sehari dilihat 46.000 orang. Demikian laporan Riyadi Hidayat dari Subang, Jawa Barat.